Sudah 14 tahun Gus Dur meninggalkan kita, saya menerima banyak ucapan selamat untuk haul. Saya bingung, kok mengucapkan selamat? Ini kan haul, haul itu malah karena tidak selamat. Kalau selamat tidak haul. Kalau hanya mengandalkan uang, jelas tidak mungkin. Wung Gus Dur sebagai Presiden aja bokek, apalagi kami anak-anaknya. Meskipun kami anak-anaknya sering dibilang, wah jualan bapaknya, jualan bapaknya. Tapi hasilnya tidak seberapa. Makanya acara yang luar biasa ini tentunya itu ada ketua panitia yang luar biasa. Kalau tadi ada cucu Gus Dur yang calon ketua panitia berikutnya. Nah kali ini ketua panitia pada gelaran haul 14 Gus Dur meneladani budaya etika demokrasi Gus Dur kali ini yang akan disampaikan langsung oleh ketua panitia Mbak Inaya Wahid. Kepada beliau dibersilahkan. Temenin, aku kan kayak Maika, temenin, aku gak berani sih. Biasanya senengnya monolog, sekarang kok stereolog. Oh karena rame-rame. Nggak, nggak usah ditemenin. Kalau ditemenin apalagi sama Mas Sarip, nanti kita timpang. Apalagi kalau kita sebelahan, udah kayak latu-latu. Di mana-mana ini sebenarnya harusnya sambutan dulu. Saya gak tahu, ini MC yang salah apa gimana? Oh kok tiba-tiba tadi ada mbaknya nyanyi solawatan. Harusnya sambutan dulu di mana-mana tamu disambut dulu. Ini kok tiba-tiba nyanyi dulu. Tapi ya sudah gak apa-apa. Karena tadi itu yang solawatan ponakan saya. Hari ini adalah hari di mana ponakan itu memang yang mau minta apa aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalam ala Rasulullah Saidina Muhammad Ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sobihi wa mantabi'ihi. Yang saya hormati, ini banyak sekali yang sudah kumpul hari ini. Yang saya hormati ada para Kiai, ada Kiai Hussein Muhammad yang tadi sudah memimpin tahlil. Ada Habib Abu Bakar bin Hasan, ada Pak Lukman Hakim Syaifuddin yang gak pernah mau ngaku Kiai. Ada Gus Umar Wahid yang ngaku-ngaku adiknya Gus Dur. Ada, ini ada para pemuka agama dari berbagai agama, ada Pendeta Gomar Gultom, ada Pak Candra Setiawan, ada Pak Budi Tanu, ada Romo Beni Susetyo. Kalau Romo Beni gampang ngundang ke sini. Ini meskipun malam minggu beliau pasti datang. Maklum, laki-laki kalau jomblo malam minggu pasti waktunya banyak. Ada Bang Zee, Damo Subo, ada para Habib, ini ada Habib Login. Karena ini kan yang datang kalau Gus Dur biasa lah, kalau yang datang itu pasti dari berbagai agama. Maka malam ini kita hadirkan Habib Login. Kita Login Masal ya, Bib? Kita mulai dari yang di atas dulu. Ini kalau berhasil poinnya paling gede, Bib. Ada Pak Alwi Sihab, Pak Alwi, ada, ini banyak sekali nih, ada, ada ibu-ibu muslimat dan ibu-ibu fatayat NU. Wow, langsung ini. Mudah dikenali. Bukan karena seragamnya, tapi karena bau minyak anginnya. Langsung kecil. Ada teman-teman ansur, teman-teman ansur, mana suaranya? Wah ini biasanya yang paling kenceng ini. Ini biasanya para pasukan, Banser, mana Banser? Di depan. Oh di depan, iya benar di depan. Wah ini biasanya pasukan berani mati, takut lapar. Teman-teman Ibnu dan IPPNU dan teman-teman lembaga NU lainnya. Mana suaranya? Ini di sini juga banyak, ada tamu-tamu yang rawo. Ini ada, ada Bang Rano Karno. Meskipun saya cuma mau ngasih tau sekarang aja, saya gak nyoblos abang, mohon maaf ya bang. Bukan hanya karena saya gak suka sama sikap abang ke Sarah. Saya hashtag tim Sarah. Saya juga bukan konstituennya Bang Rano. Itu yang penting. Ada, wah Pak Yai, ini ada Imam Besar Masjid Istiqlal. Ada, ada, oh ini, ini makanya. Malam ini banyak. Ini yang datang rame sekali. Semuanya tumpah ruah di sini. Tapi semuanya boleh datang. Seperti biasa, ini undangannya terbuka. Semua boleh datang. Semua boleh hadir. Gak perlunya pres untuk bisa hadir di sini. Semua dibolehkan datang. Di sini gak cuma yang maunya pres aja. Yang pengennya pres tapi duit gak cukup juga ada. Yang pengen jadi cawapres tapi gak dipilih juga ada. Yang bertahun-tahun cosplay jadi presiden itu di ujung Pak Butet itu juga ada. Yang malam ini khusus datang ke sini. Apakah khusus untuk menghormati Gus Dur? Tentu saja. Tapi tidak hanya itu, tapi juga khusus mencari pengamanan karena kemarin habis diintimidasi. Tenang, tenang, tenang. Hari ini saya tidak akan monolog. Tidak akan monolog sarung. Para Kiai boleh tenang. Karena tidak akan saya, saya gak akan ngomong aneh-aneh tentang para Kiai. Oh iya, hari ini juga ada tamu istimewa. Gak hanya tamu. Malam ini, ini salah satu akan menjadi yang utama. Ibu Nyai Kalina Rahima Supeli dari pesantren filsafat Triarkara. Tepuk tangan buat beliau. Beliau ini keilmuannya tinggi sekali soalnya. Tenang, hari ini saya gak akan monolog. Jual sarung. Jadi para Kiai gak usah takut. Gak usah ditakut ditage beli sarung. Apalagi ditage saya ngomong yang aneh-aneh. Saya juga gak bakal stand up. Saya jadi ini gak ada roasting-roastingan. Hari ini saya gak akan ngomong yang bercanda-bercanda. Hari ini saya hanya akan ngomong yang bener. Bener-benernya legit. Enggak, enggak. Saya hanya akan ngomong yang bener. Saya juga hari ini gak akan ngasih gimmick. Karena saya bukan capes. Meskipun saya gemoy. Hari ini saya akan serius. Karena hari ini kita memperingati haul Gusdur yang ke-14. Sudah 14 tahun Gusdur meninggalkan kita. Saya menerima banyak ucapan selamat untuk haul. Saya bingung. Kok ngucapin selamat? Ini kan haul. Haul itu malah karena gak selamat. Kalau selamat gak haul. Maaf Dark Jok. Para Kiai sebenarnya pengen ketawa. Tapi takut. Saya ingin membacakan sesuatu. Hari ini kita akan menuju pemilu 2024. Makanya hari ini kami bicara soal meneladani etika demokrasi Gusdur. Saya ingin membacakan sesuatu. Masyarakat kita berada dalam suasana seolah-olah. Seolah-olah hukum sudah tegak. Seolah-olah sistem demokrasi berlaku. Seolah-olah tindakan penguasa konstitusional. Seolah-olah ada kebebasan dan sebagainya. Semua lalu menerimanya sebagai wajar. Hanya karena tak bisa mengelak dan terpaksa ikut bermain dalam sistem. Seolah-olah normal ini demi keselamatan dirinya. Bukan. Ini bukan ucapan saya. Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Gusdur. Tahun 2023. Enggak. Gusdurnya sudah gak ada. Ini diucapkan oleh Gusdur pada tahun 90-an dalam tulisan sekali lagi tentang forum demokrasi. Kalau saya menghilangkan tanda Gusdur di situ dan menghilangkan judul sekali lagi tentang forum demokrasi. Dan saya tempel tulisan ini di dinding-dinding hari ini. Saya percaya akan banyak masyarakat Indonesia yang percaya tulisan itu dibuat untuk membicarakan situasi kita hari ini. Tapi tulisan tersebut tidak dibuat tahun 2023 yang sayangnya atau ironisnya tulisan tersebut tetap berlaku hingga hari ini. Nah, penyataan tadi adalah sikap kritis Gusdur terhadap realitas praktik berdemokrasi di negara ini. Para founding father sudah sepakat. Demokrasi adalah sistem yang dipilihkan mereka untuk negara ini demi kedaulatan rakyat. Tapi pada kenyataannya demokrasi sudah berjalan atau seolah-olah berjalan. Berbagai upaya menjalankan demokrasi sudah bersahat dijalankan oleh kita bersama. Tapi apa kedaulatan rakyat sudah betul-betul kita rasakan? Atau setidaknya apakah kita sudah melihat jalan dan peta yang terang yang akan mengantarkan kita menuju kedaulatan rakyat itu? Demokrasi seringkali terpusat pada pembangunan. Telah berhasil membangun infrastruktur perekonomian. Tapi dengan cara menggusur kemanusiaan dan menciptakan ceruk ketimpangan. Demokrasi sejauh ini telah mempersenjatai negara untuk berhadapan dengan rakyatnya. Maka pantas jika Gusdur melihatnya sebagai seolah-olah demokrasi karena kedaulatan rakyat sama sekali jauh panggang dari api. Demokrasi barangkali sistem yang gagal dalam praktek. Tapi Gusdur melihatnya sebagai satu-satunya jalan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari pembungkaman negara terhadap suara rakyat saat itu. Bahkan kekerasan negara terhadap warganya. Itu sebabnya pada periode 70, 80, 90 Gusdur menjajakan gagasannya dari kampung ke kampung ke kampung, dari kota ke kota. Mengenalkan berbagai wacana yang menumbuhkan dinamika intelektual. Kita mengenal gerakan Gusdur ini dalam bentuk lembaga-lembaga non-pemerintah hingga gerakan-gerakan intelektual yang membuka wawasan, membongkar pembungkaman dan meruntuhkan rezim yang secara otoriter mengangkangi kedaulatan rakyat. Apakah Gusdur berhasil menawarkan gagasan demokrasinya? Untuk itu? Untuk memahami apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh Gusdur, Yuk kita lihat pertanyaan hari ini, apabila situasi hari ini seperti apa yang dikatakan Gusdur pada masa lalu, lalu sebenarnya apa sih kontribusi Gusdur terhadap demokrasi? Kalau tadi Gusdur bilang seolah-olah demokrasi, lalu demokrasinya yang seperti apa? Gusdur beneran enggak sih demokratis atau cuma gimmick saja? Kalau yang lain ada yang gimmicknya selepet sahung, ada yang gimmicknya wudu di TV, atau joget gemoy. Jangan-jangan demokrasi ini cuma jualannya Gusdur saja. Kan lumayan dapat panggung. Coba kita tes, betulkah itu yang dilakukan oleh Gusdur, lalu sebenarnya apa kontribusi Gusdur terhadap demokrasi di Indonesia? Demokrasi seperti yang sudah dikatakan berulang kali adalah tujuan untuk mencapai kedaulatan rakyat. Gusdur membela rakyat, bukan minta dibela rakyat. Hari-hari ini saya sering bingung. Ada begitu banyak, ada begitu banyak komen-komen saya bikin joke tentang paslon A, wah pendukung paslon B dan paslon C ngamuk-ngamuk ke saya. Saya bikin joke tentang paslon B, paslon A dan paslon C ngamuk-ngamuk ke saya. Saya bikin joke tentang paslon C, pendukung yang A dan B ngamuk-ngamuk ke saya. Padahal kan saya adil dan merata, saya roasting semua mereka seadil-adilnya. Hari ini kita membela kekuasaan sebegitu besarnya. Tapi apakah betul mereka akan membela kita? Apakah mereka akan membela rakyat? Kekuasaan Gusdur digunakan untuk membela mereka yang tidak punya kekuasaan. Gusdur memilih mundur dari kursi kekuasaan untuk kemaslahatan demokrasi dan orang-orang yang selama ini dibelanya. Orang akan bilang, hari ini saya bicara kayak gini, orang selalu bilang, ah yang muji-muji bapaknya terus. Berlebihan memuji-muji ayahnya. Ya iyalah, ayah saya. Ya saya mau muji ayahnya dia, saya juga enggak kenal. Dan ini kan haul bapak saya. Tapi saya enggak mau muji-muji Gusdur aja. Kok nyata kok Gusdur itu gagal. Minimal Gusdur itu gagal mempertahankan kekuasaan. Dan maka itu pada 23 Juli 2001, Gusdur tidak lagi berada di setanah. Tapi yang perlu kita ingat saat itu, itu adalah karena ada dua pilihan. Apabila kita dijatuhi dua pilihan. Kalau kita mau ngecek apakah seorang pemimpin betul-betul membela rakyatnya, kebutuhan rakyatnya atau enggak, gampang. Kita lihat pilihan-pilihan yang dibuatnya. Kalau ada pilihan, bangun jalan yang rusak demi kemaslahatan semua atau membangun jalan tol demi yang bisa pakai tol aja. Pemimpinnya milih yang mana? Kalau milih yang lebih suka membangun jalan tol, bangun jalan tol di mana-mana ya tidak heran. Kemudian kalau kekuasaannya inginnya semua lewat jalan tol. semuanya di bypass, semuanya harus terus menerus lancar untuk kekuasaan berikutnya. Kalau ada di antara dua pilihan, pilihan mana yang akan dibuat? Itulah yang akan membedakan demokrasinya atau bukan, atau seolah-olah. Gusdur 23 Juli 2001 bisa saja semua perangkat kekuasaan ada di tangan Gusdur. Gusdur bisa dengan mudah meneruskan, melanjutkan kekuasaan. Karena saat itu Gusdur tidak sedang berhadapan dengan masyarakat. Gusdur tidak sedang berhadapan dengan rakyat. Gusdur sedang berhadapan dengan para elit yang sedang berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan. Maka pilihan mana? Apabila antara meneruskan kekuasaan atau berhenti demi kemaslahatan, mundur demi kemaslahatan, tapi itu yang dipilih, maka kita sudah tahu jawabannya. Yang mana? Yang seolah-olah. Membela rakyat bagi Gusdur adalah membela kemanusiaannya tanpa pandang bulu. Tapi kalau Gusdur masih hidup saat ini, Gusdur yang dulu memberikan ruang sebesar-besarnya untuk bicara, apakah akan bahagia dengan terbukanya ruang bicara hari ini? Jika kebebasan bersuara itu digunakan untuk menyuarakan kebencian di media-media sosial atau di kehidupan nyata. Jika suara-suara itu digunakan untuk perbuatan-perbuatan curang. Apa yang kita tanam? Jika kita menanam penyataan-penyataan jahat dan keji antar sodara kita, akankah kita menuai kebaikan dari situ? sebagaimana sabda dari seorang budayawan pendidik budayawan Indonesia Siti Badriyah yang mengatakan Cocote tolong dikondisikan Ojo gawe rusak pas seduluran Apakah hari ini kita menggunakannya untuk merusak pesaudaraan atau malah mempertebal kekuatan ikatan pesaudaraan kita Sebentar Bapak Ibu Kepean Kundi Dari jejak-jejak kontribusi Gus Dur tersebut kita melihat benang merah ahlak di dalam demokrasi dan itulah budaya etika yang coba dibangun oleh Gus Dur mengabaikan etika berarti mengabaikan kemanusiaan manusia memiliki harkat dan martabat karena kesadaran etisnya dan sang holik telah mengamanahkan ahlak kepada kita manusia sebagai makhluk paripunanya kita disebut kita disebut dengan al-holku karena kita dibebani oleh ahlak dan itulah etika jadi kalau hari ini ada calon penguasa calon pemimpin yang kemudian ditanyain soal etik soal etik soal etik lalu terus kemudian dia kesal terus dia menjawab dengan endasmu etik maka kita tahu bagaimana ia meletakkan harkat dan martabat bangsanya karena etika adalah soal menjaga harkat dan martabat bangsa ini terakhir saya mungkin bisa dengan agak sotoy bilang demokrasinya Gus Dur mungkin bukan seolah-olah karena kita bisa melihat dampaknya saya akan memberikan contoh yang mudah haul ke-14 malam ini haul ke-14 malam ini diselenggarakan oleh para panitia-panitia yang mungkin tidak tidur bermalam-malam teman-teman yang datang dari luar kota dengan ongkos sendiri teman-teman yang hadir karena karena berbagi rasa kami bisa membuat perhelatan seperti ini kalau hanya mengandalkan uang jelas tidak mungkin wong Gus Dur sebagai presiden aja bokek apalagi kami anak-anaknya meskipun kami anak-anaknya sering dibilang wah jualan bapaknya jualan bapaknya tapi hasilnya enggak seberapa pengakuan yang biasa jual bapaknya karena bapak saya enggak bisa dijual di Sopi tapi jelas kami enggak mampu membayar teman-teman panitia teman-teman sponsor bahkan teman-teman pengisi acara yang seringkali datang ke sini itu hanya karena ditelepon oh saya berangkat tanpa dibayar itu pengisi acara Budayati langsung hah hati aku enggak dibayar ini gitu langsung kaget tenang tenang sebagaimana Gus Dur dulu kalau ngapa-ngapain selalu dibayar 2M Budayati juga 2M dengan makasih mbak tapi kami enggak akan mampu menyelenggarakan perhelatan ini kalau bukan karena kerja keras semuanya dan kami enggak mengiming-imingi apapun karena kami enggak punya apapun mereka datang karena mereka merasa terdampak atas apa yang dilakukan oleh Gus Dur Bapak Ibu datang karena merasakan apa yang dulu diperjuangkan oleh Gus Dur terima kasih banyak terima kasih banyak Bapak Ibu semua terima kasih banyak terima kasih banyak terutama kepada teman-teman panitia demokrasi Indonesia kita 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 mungkin belum melihat tapi kita perlu terus memperjuangkannya dan inilah dampak yang dibawa oleh Gus Dur kita enggak bisa menafikan bahwa mau Gus Dur itu enggak berhasil memperpanjang kekuasaannya tapi dampaknya luar biasa sebegitu besar dampaknya bukan hanya mampu mendatangkan tamu sebegini banyak dan juga yang termasuk sekarang online karena enggak punya ongkos untuk kesini tapi kita lihat bahkan orang-orang yang berlomba hari ini kalau enggak ngaku keluarga meskipun mungkin lupa dulu pernah menendang Gus Dur atau juga ngaku santrinya karena pernah dijadikan menteri atau bahkan mengklaim dianggap paling ikhlas oleh Gus Dur tapi itulah dampak Gus Dur sayangnya hari ini kita banyak sekali melihat orang yang merasa Gus Dur tapi tidak pernah benar-benar merasakan Gus Dur itu saja dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih